Intro Di tengah hirup piku politik tanah air, masyarakat dihebohkan dengan kritik pedas Rocky Gerung pada Presiden Joko Widodo. Kritikan bernada kasar ini berujung polemik. Apa maksud Rocky Gerung mengucapkan kata-kata kasar? Bisakah Rocky Gerung dipidana? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak bikinin nasib kita. Itu *** yang ***. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ini kita kerja terpegi. Kami masih ada ketaya. Marah! Tidak boleh ada lagi yang menghina Presiden. Jangan main-main. Saya akan berdiri paling depan. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Tadi *** menyebut Jokowi *** sebagai kepala negara, sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana memisahkan dia kepala negara dengan dia pribadi manusia? Bagaimana kalau tidak dipisahkan? Kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kestaraan dalam demokrasi. Karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi. Saya lebih tinggi dari Presiden. Karena saya berdaulat Presiden tidak. Pak Roky, kalimatku itu kebabelasan. Itu terlalu 100% menghina. Turin dong ke 80%. Oke, saya pake 80%. Nanti ada pemuli bilang 80% masih terlalu tinggi. Bikin 20%. Lama-lama 0%. Lama-lama saya nggak boleh bicara. Kan konyol. Tetap ingin Roky Gerung ditangkap. Iya. Kalau kita bicara soal penghinaan, Presiden itu ditolak oleh baris krim. Apa yang kemudian ingin dijerat pada Roky Gerung? Roky lupa bahwa ada pasal-pasal lain. Apa itu? Roky Gerung, akademisi yang kerap menuai kontroversi. Kali ini Roky menyentil Presiden Joko Widodo. Menggunakan kata-kata yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai kata yang kasar. Hal ini menuai polemik dan kegaduhan. Kata-kata kasar Roky Gerung terlontar saat ia menjadi pembicara di sebuah acara buruh di Bekasa. Kegiatan ini ditayangkan di kanal media sosial YouTube. Saat mengkritik permasalahan ibu kota Nusantara, kata-kata kasar bernada umpatan keluar dari mulut Roky. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia enggak bikin nasib kita. Pernyataan Roky Gerung ini lantas mendapat respon dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai ucapan Roky tersebut tak pantas diucapkan kepada Presiden. Gelombang protes terhadap Roky Gerung pun bermunculan. Bahkan sejumlah pihak bersiap untuk memproses secara hukum terhadap Roky Gerung. Setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Roky Gerung, kita menemukan juga ada di Lipidana terkait soal sarang. Jadi terjadi keonaran. Kami masyarakat daya marah tidak boleh ada lagi yang menghina Presiden. Siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah icait akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya. Baris Krim Polri sempat menolak laporan terhadap Roky Gerung atas dugaan penghinaan pada Presiden. Hal ini disebut oleh Polri sebagai delik aduan, artinya butuh persetujuan dari Presiden jika ingin mengadukan dugaan penghinaan tersebut. Unsur delik aduan hendaknya dilaporkan langsung oleh pihak yang menjadi objek hinaan Roky, yakni Presiden Jokowi. Namun Presiden justru menanggapi santai perkataan Roky. Itu hal tercilah. Saya kerja saja. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri mengungkap sudah banyak laporan yang masuk terhadap Roky Gerung, baik ke Baris Krim Polri maupun laporan dari sejumlah polda seperti polda Metro Jaya, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sadar telah membuat kegaduhan Roky lantas meminta maaf. Namun bukan permintaan maaf terhadap Presiden Jokowi atas kata-kata kasar yang ia lontarkan. Melainkan permintaan maaf karena telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisian itu berlanjut tanpa arah. Dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Roky berdalih kata-kata yang ia lontarkan memang bernada negatif. Namun kata ini sebenarnya berasal dari istilah kuno yang memiliki arti yang baik. Pengertian aslinya *** itu orang baik itu sebetulnya. Karena dia berupaya untuk membantu rakyat melalui gerobaknya. Itu bagus juga membantu para gerilyawan untuk disembunyikan di dalam gerobak mereka. Dan inti dari *** dalam pengertian yang buruk tadi adalah ingin berkuasa terus. Namun pembelaan Roky ini tak sepenuhnya diamini oleh ahli bahasa. Dari Roky soal makna asal kata tersebut dianggap hanya rekaan belakang. Sementara itu terkait dengan ada tidaknya pelanggaran hukum dari kata-kata yang dilontarkan oleh Roky Gerung ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum. Saya berpendapat terkait dengan perbuatan Roky Gerung ya itu melanggar etika saja. Jadi etika dalam menyampaikan pendapat. Kalau pelanggaran etika nggak usah lah disampaikan, ditegakkan melalui hukum pidana, maka sebaiknya ya sudah. Roky Gerung sudah ada sanksi etik oleh masyarakat. Menurut pendapat saya sudah cukup ya. Apalagi kalau tidak salah Roky Gerung itu sudah meminta maaf karena menimbulkan polemik. Misalnya peraturan hukum pidana tahun 46, nomor 1, itu fasanya 14 dan fasal 15. Itu delik biasa. Ini dia menceritakan adanya akibat dari penyataan tersebut. Sebetulnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kebencian, rasa permusuhan. Dan itu sudah terjadi akibat keonaran. Di mana-mana rame kan. Saya akan bertemu dengan Roky Gerung, saudara, untuk membahas polemik yang terjadi. Termasuk juga mengapa, ia sampai melontarkan kata-kata itu. Apa maksud dari Roky Gerung ini? Selain itu, saya juga akan bertemu dengan Beni Ramdhani, pihak yang melaporkan Roky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Ikuti saya, saudara. Meski sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, Roky Gerung ini tetap menghadapi aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Imbas dari apa yang ia ucapkan. Nah, ini dianggap menghina Presiden. Apa sih sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Kenapa itu bisa keluar? Kita perbincangkan hal itu sudah bersama dengan saya, Roky Gerung. Bung Roky Gerung, terima kasih sudah bersama Nilo. Oke, Nilo. Jadi kenapa sampai kalimat itu keluar waktu itu? Jadi itu adalah acara konsolidasi buruk untuk aksi hari ini. 10 Agustus itu, sejuta buruk. Di dalam program itu ada sesi seminar. Saya diminta oleh buruk untuk memberi beberapa kritik konseptual. Terhadap dua hal, satu IKN, dua Omnibas Law. Supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan Menteri itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibas Law dan di mana cacatnya IKN. Oke, terus kenapa sampai keluar kata-kata yang dianggap kasar oleh masyarakat itu? Itu konteks orang mau demo. Masa mau demo dikasih kata-kata yang tidak membakar? Kan harus membakar kan, semangat. Jadi memang ada keinginan untuk memprovokasi mereka? Bukan memprovokasi. Situasi itu, situation call for decision itu. Jadi decision saya, keputusan saya, oke saya pakai kalimat itu. Supaya ada semangat. Karena itu saya mesti ucapkan bahwa Omnibus Law dan IKN itu produk kebijakan dari... Kalau dia berani, dia buat dengan buruk. Kan saya tambahkan di situ kan. Tapi orang cuma anggap saya ucapkan itu tanpa konteks. Padahal sebetulnya itu semuanya adalah hal yang betul-betul saya ucapkan dengan niat untuk memberi kritik setajam-tajam. Kritik yang tajam itu memang harus menggunakan kata-kata yang tadi Anda sebutkan itu? Bisa, saya bisa pakai bahasa latin, bisa pakai bahasa jerman di situ. Kemudian nggak ada yang ngerti kan. Oke. Maka saya pakai bahasa yang orang mengerti b**** itu artinya apa, b**** itu artinya apa. Jadi saya pakai itu dan saya bertanggung jawabkan. Tadi b**** itu Anda menyebut Jokowi b**** sebagai kepala negara, sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana memisahkan dia kepala negara dengan dia pribadi manusia? Bagaimana kalau tidak dipisahkan? Itu artinya Jokowi adalah raja. Hanya di dalam raja itu tubuh pribadi dan tubuh publiknya menyatu. Ada juga yang menganggap bahwa dia sebagai personal, pribadi, ataupun dia sebagai presiden itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan gitu. Karena presiden itu kan wadah. Harus ada orangnya begitu. Itu pandangan kerajaan itu. Bukan pandangan raja publik. Masa nggak bisa dibedain tuh? Kan kita memilih presiden, maka dignitas dia tidak boleh dilekatkan. Tapi kan di situ manusia, ada manusianya. Nah itu betul Nilo. Martabat itu selalu hanya dilekatkan pada manusia. Karena itu disebut human dignity. Nggak ada presidensial dignity atau presiden dignity. Jadi dignitas itu martabat hanya melekat pada manusia konkret individu. Karena dia punya perasaan. Dia tergores harga dirinya tuh. Kalau saya punya problem pribadi dengan presiden, maka saya menghina dia tuh. Sebagai Jokowi. Tapi saya nggak punya problem dengan presiden kan. Saya punya problem dengan seseorang yang ada dalam jabatan publik. Itu bedanya begitu. Maka dia nggak boleh tersinggung. Ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, Anda tentu sangat sadar bagaimana masyarakat memandang kata-kata itu. Dan ketika ini sampai ke masyarakat, pasti akan menimbulkan pro-kontra. Menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Anda tahu itu kan? Tahu. Bahkan saya tahu bahwa masyarakat mesti dididik untuk bisa bedain itu. Artinya dididik untuk bedakan tubuh publik dan tubuh privat presiden. Jadi kalau belum bisa bedakan, artinya presiden gagal menyelenggarakan kurikulum demokrasi kan. Ada juga yang bilang keberanian Anda itu karena ada yang nge-backing-nya Anda. Anda adalah Antek Asyik. Apa prinsip dasar demokrasi, Bung Roki? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta surah rakyat. Maka presiden mesti hormati kedudatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia. Kan anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesia. Nanti marah lagi anggota DPR. Ya watchdog begitu kan. Anjingnya mesti ngonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau Anda dianggap, kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kestaraan dalam demokrasi. Karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi. Saya lebih tinggi dari presiden. Karena saya berdaulat, presiden tidak. Tapi secara hirarki kan presiden itu adalah pemimpin, kepala. Kapan dia jadi pemimpin? Ketika dia minta izin pada rakyat. Ketika dia dipilih oleh rakyat. Kita di Indonesia ada norma, ada batasan begitu. Bagaimana Anda melihat bahwa Anda kebablasan tuh di situ? Kalau ada orang yang bilang, oke Pak Roki kalimatmu itu kebablasan. Itu terlalu 100% menghina. Turin dong ke 80%. Oke saya pakai 80%. Nanti ada pemuli bilang 80% masih terlalu tinggi tuh. Bikin 20%. Lama-lama 0%. Lama-lama saya nggak boleh bicara kan. Kan konyol itu. Tapi Anda kan tidak dilaporkan juga oleh presiden. Pastinya masih terus boleh bicara. Justru itu presiden Jokowi mengerti. Bahwa yang terhina bukan diri dia sebagai Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah presiden. Oke sekarang kita cari delinya. Kan deli itu, deli penghinaan presiden sudah dihapus oleh mahkamah konstitusi. Jadi nggak mungkin ada deli yang namanya penghinaan presiden. Oke sekarang kan bukan itu ya. Tapi Anda dianggap membuat kegaduhan. Nah itu masalahnya. Gaduh artinya ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Sekarang Anda lihat bagaimana? Itu tetap berjalan, pro kontra itu. Ada kegaduhan itu? Memang. Gara-gara apa yang Anda ucapkan? Iya. Kalau Anda misalnya dilaporkan dengan pasal menimbulkan kegaduhan. Sekarang diperiksa kegaduhan itu disebabkan oleh saya atau oleh sponsor-sponsor yang nggak ngerti tentang demokrasi. Anda tidak khawatir kalimat yang Anda keluarkan kemudian membuat orang terprovokasi yang kemudian akhirnya menimbulkan ada kegaduhan, ada kerusuhan, atau ada upaya-upaya demonstrasi yang berakhir dengan keras misalnya? Saya tahu konsekuensinya. Anda tahu konsekuensinya artinya Anda juga sadar itu bisa terjadi? Sadar, tapi saya harus memilih. Saya mendidik atau saya diamkan? Apakah mengantarkan mereka untuk bisa melakukan itu termasuk mendidik? Yes. Hasil pendidikannya apa dong jadinya, Bu? Negeri ini memilih demokrasi, memilih republik, tetapi kulturnya feodal. Kulturnya itu sopan santun itu. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Itu yang saya bilang harus ada pendidikan politik. Dan pendidikan politik harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti itu? Bukan dengan kata-kata, dengan konsep. Kan konsep tadi, *** itu terhadap pejabat publik di dalam kedudukan dia sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Itu yang saya mau bedakan. Saya nggak boleh mengkhina manusia. Pejabat publik itu bukan manusia, dia lembaga. Tapi yang mengisi jabatan publik itu kan manusia? Iya, tapi dia nggak boleh terkhina dalam kondisi dia sebagai manusia. Karena mesti dianggap Anda menteri. Anda bukan seseorang yang namanya bagus. Anda itu menteri. Jadi Anda menganggap demokrasi kita sekarang? Gagal. Karena itu saya ambil risiko itu. Kan saya bilang saya minta maaf karena saya membuat kontroversi sehingga terjadi pro dan kontra. Anda minta maaf atau bangga karena terjadi kontroversi? Nggak, saya nggak bangga. Karena saya anggap bahwa mestinya mereka paham itu. Terutama yang anti pada saya. Mesti mereka paham. Kan ini orang-orang yang harusnya terdidik. Paham bahwa nggak boleh melarang saya bicara. Begitu dong. Anda tidak khawatir mahasiswa atau generasi muda kemudian mengikuti atau melakukan ke depannya dalam berdemokrasi menggunakan kata-kata yang kasar, mencerca orang lain misalnya? Survey aja. Begitu banyak orang yang merasa memang itu hak kami untuk mencerca. BEMUI berapa kali mencerca Presiden Jokowi itu? Itu mahasiswa. Dengan mem yang segala macam. Bagaimana kalau apa yang Anda lakukan dianggap sebagai bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tetapi lebih kepada Anda sedang menjadi demagog? Yang saya kritik para demagog justru. I'm doing pedagogy. Saya kasih pedagogy. Demokrasi itu tidak boleh ada asumsi bahwa seseorang harus diselamatkan dari cacian. Nggak begitu. Demokrasi itu membenarkan orang mencaci. Tapi yang dicaci itu adalah jabatan, bukan orang. Anda kan sering ya memberikan kritik pada Presiden selama 10 tahun ini. Sangat sering, bukan sering, terus-menerus. Ada nggak yang kemudian oleh Pak Presiden ditindak lanjuti kritikan Anda? Kira-kira kenapa begitu ya? Saya nggak tahu. Kan saya cuma kasih kritik. Kan mereka bilang kasih kritik. Tapi Pak Roky kasih solusi juga dong. Solusi, saya bayar pajak untuk kalian cari solusi, ngapain saya dicari solusi? Dan Anda menilai ketika mengkritik pemerintahan dengan menggunakan kata-kata tadi, itu efektif? Efektif. Apa bukti efektif? Ya buktinya sekarang sebuah orang menganggap memang mesti dirubah. IKN itu, mesti dirubah Omnibas Law. Karena kalau nggak efektif burung nggak akan terus-menerus kan. Tapi sampai sekarang udah diubah belum kan? Belum ya? Ya belum, artinya. Artinya bisa kita katakan tetap sudah efektif menggunakan cara-cara itu? Ya, menyebabkan orang berpikir ulang. Kritik saya itu fundamental apa tidak itu. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih baik misalnya? Atau lebih halus begitu misalnya? Bisa saya perhalus, tetapi nggak efektif lagi kan? Ya, tapi dengan kata-kata ini juga tidak efektif juga kan akhirnya? Tetap efektif. Menimbulkan kehebohan sehingga orang berpikir ulang. Nilo misalnya, minta dibangunkan. Kamu pasang weker. Wekernya bunyi kamu nggak mau bangun. Maka ibumu siram kamu air kan? Nah Pak Jokowi atau kabinet nggak bangun-bangun, maka saya siram air dong. Tapi kalau Anda menilai pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini, nggak ada baik-baiknya? Nggak ada. Nggak ada. Coba sebutin satu. Sama sekali. Satu, coba. Misalnya. Saya bertanya ke Anda. Kalau ada pasti sudah sebutin kan. Misalnya apa yang paling fundamental yang Anda rasa, ini harusnya bisa tapi tidak dilakukan. Dua hal diwajibkan oleh konstitusi untuk dijalankan oleh Presiden Jokowi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. IQ nasional Indonesia itu turun tinggal 70 di Asia. Artinya tidak ada pencerdasan kehidupan bangsa. Pelihara fakir miskin, itu juga perintah konstitusi itu. Buktinya sekarang stunting itu prevalensinya itu 20-25 persen. Artinya satu dari empat bayi yang lahir mengalami stunting. Jadi dia tidak mengalami kesehatan. Jadi Presiden Jokowi gagal menjalankan perintah konstitusi. Ketika ada infrastruktur yang dibangun itu kemudian mempercepat akses, mempermudah akses masyarakat bagaimana? Dua bulan lalu saya naik Gunung Rinjani, turun ke arah desa Torean itu. Malam-malam saya nyewa mobil untuk bawa barang-barang saya itu. Supirnya bilang begini, Pak Roki, saya dalam sebulan ini sudah enam kali mengangkut ibu-ibu hamil dan tiga melahirkan di mobil saya. Kenapa Pak? Jalannya rusak. Padahal mesti ngebut pergi ke jalan tol atau jalan utama. Jadi yang dibikin Pak Jokowi adalah jalan rusuk, jalan punggung, tulang rusuknya yang tidak dibikin. Apa yang kita mau bilang itu? Tiga, hak ibu-ibu untuk dapat jaminan buat dia harus cepat-cepat nyampe ke puskesmat untuk kehamilan. Tiga, melahirkan di mobil baknya. Jadi apa yang mau dibanggahin? Ada juga yang bilang keberanian Anda itu karena ada yang nge-backing-nya Anda. Anda adalah antek asing. Siapa yang bilang itu? Tapi ketika ada pandangan seperti itu, bagaimana? Jadi setiap orang yang mengucapkan pikiran dianggap di-remote oleh orang lain. Nah dia, orang itu, juga dia di-remote oleh kedungguannya. Kan begitu jadinya kan? Karena dia mencurigai sesuatu yang dia asumsikan aja. Itu asumsi? Ya pasti. Asumsi yang didorong oleh keinginan untuk menjebakkan seseorang. Jadi agenda Anda tidak didorong oleh pihak luar? Environmental ethics dorong saya untuk proh pada masyarakat Dayak yang tanah leluhurnya itu sebentar lagi akan hilang. Jadi kalau ada yang melaporkan dan tidak sependapat dengan apa yang Anda lakukan menurut Anda? Saya lakukan sesuatu untuk memproteksi hak masyarakat adat ulayat. Presiden Jokowi tidak pernah meminta izin pada masyarakat adat di situ. Izin itu namanya amdal. Jokowi sudah putuskan pindahkan IKN, baru dia bilang universitas bikin amdal. Lo di dalam ilmu public policy terutama yang menyangkut lingkungan, minta izin dulu baru bikin keputusan politik. Amdal harus mendahului keputusan politik. Jadi komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak ada gunanya karena sudah pindah ke sana. Dan akhirnya terjebakkan Presiden Jokowi kan bahwa dia mesti berhutang pada Cina. Padahal dia bilang tadi enggak ini bisnis-bisnis, lama-lama pakai ABBN. Kayaknya itu kebijakan yang ***. Roki Gerung, ahli filsafat, aktivis yang sering kontroversi itu masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah menyediakan forum saya untuk menambah kontroversi. Terima kasih, Bu. Iya, Nielo. Anda sempat menyebut juga Roki ini memiliki kepentingan dibalik pernyataan dia menerang Presiden. Apa itu kepentingannya menurut Anda? Roki Gerung tidak berdiri sendiri. Ada tiga operasi besar yang sedang dikerjakan. Dan ini adalah operasi yang dilakukan oleh Kekuatan Jokowi. Apa itu? Kerelawan Presiden Jokowi yang tergabung dalam barikade 98 resmi laporkan Roki Gerung ke polisi. Usai Roki Gerung melontarkan kalimat yang disebut menghina Presiden Jokowi Dodo. Selain memberikan laporan, Relawan Jokowi barikade 98 ini juga berencana melakukan aksi demonstrasi. Apa yang menjadi latarnya? Termasuk kenapa menggaungkan gerakan tangkap Roki Gerung? Kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir, Benny Ramdhani, Ketua Relawan Jokowi barikade 98. Pak Benny, terima kasih sudah bersama Nielo. Sehat terus. Pak Benny, kenapa ingin Roki Gerung ditangkap? Kita ingin demokrasi ini sehatnya. Apa yang dilakukan Roki Gerung melukai demokrasi? Ya, di atas politik itu kan selalu ada moral etik. Dia value dan nilai tertinggi dalam berbangsa, bertenggara, dan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, jika itu dilanggar, maka saya yakin ini warisan yang buruk ya bagi anak-anak muda generasi kita ke depan. Apa yang dilukai? Demokrasi yang mana yang dilukai oleh Roki Gerung? Ya, kita ingin siapapun yang nanti dan sekarang memegang mandat kekuasaan, itu dikritik sekuat-kuatnya karena tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Termasuk kami merasa sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi. Jokowi bukanlah manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang harusnya diperkuat dengan masukan, dengan koreksi, dengan kritik yang sangat tajam dan keras bahkan untuk penguatan tugas-tugas ke negaraan. Oke, apa yang dilakukan Roki Gerung bukan mengkritik? Itu sudah keluar dari adab dan etik. Di mana yang katanya? Bisa dibayangkan, seorang Presiden dikata-katai dengan kata-kata b****, kemudian b****, dan jika ini dibenarkan, maka setiap pejabat nanti bisa dilakukan hal yang sama. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi kritik itu harus disampaikan dengan cara bagaimana? Bebas saja ya. Kalau misalnya Roki Gerung menggunakan kalimat, kamu Presiden, kamu tidak benar, kamu tidak becus, tidak ada masalah. Presiden perlu dikritik oleh siapapun yang hingga hari ini, termasuk mereka yang oposisi terhadap kekuasaan. Jadi sebaiknya mengkritik Presiden seperti apa, menurut Anda? Lakukan kritik ya secara konstitusional, kebebasan demokrasi, sebagaimana yang tidak melanggar etik dan adab itu dilakukan, dan Presiden sangat terbuka. Termasuk kami para pendukung Jokowi. Pernahkah misalnya demo berjelit-jelit kepada Presiden, sebagaimana itu kami anggap demokrasi, kemudian kami balas dengan demo tandingan? Tidak pernah. Ketika seseorang melanggar norma, atau melanggar etik, apakah hukumannya hanya dengan penjara? Ya, Roki Gerung kan tidak pernah meminta maaf. Permintaan maaf dalam konferensi PES yang dilakukan Roki Gerung, itu lebih kepada permintaan maaf karena ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan keonaraan. Ini tidak subtantif. Anda inginnya dia minta maaf pada Jokowi? Kalau Roki Gerung meminta maaf atas pernyataan yang tidak pantas, yang tidak etis, kemudian dia mencabut kalimat yang dilontarkan, saya yakin ya, para pendukung Jokowi adalah orang yang sangat fairness, yang bisa juga memaafkan. Jadi Anda maunya dia minta maaf dan mencabut kata-kata itu? Kami punya prinsip, hanya seorang pecundang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dan hanya seorang pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf. Ketika Roki Gerung menyebut bahwa dia tidak menghina Jokowi, tetapi fungsinya, yaitu presiden, bagaimana Anda menilai? Roki Gerung ini kan selalu mengatasnamakan intelektualisme, selalu mengatasnamakan kebebasan berpendapat, selalu mengatasnamakan atas nama demokrasi. Dia lupa untuk membedakan kritik dan bujakan, kritik dan cacimaki. Sehingga saya katakan, 8 tahun para pendukung Jokowi ini memiliki kesabaran revolisioner untuk tidak merespon. Apapun bentuk kritik, apapun bentuk cacimaki dan bujakan kepada presiden. Dan menurut kami, 8 tahun ini waktu yang cukup dan tidak bisa dibiarkan lagi karena perjuangan moral ini tidak hanya untuk presiden Jokowi. Anda sempat menyebut juga Roki ini memiliki kepentingan dibalik pernyataan, dia menurang presiden. Apa itu kepentingannya menurut Anda? Roki Gerung tidak berdiri sendiri. Ada 3 operasi besar yang sedang dikerjakan dan ini adalah operasi yang dilakukan oleh kekuatan. Apa itu? Satu, operasi besar pertama bagaimana Jokowi tidak terpilih pada pilpres kedua kalinya. Operasi ini gagal. Operasi yang kedua adalah bagaimana Jokowi dilengsarkan, dimakjulkan di tengah jalan. Dan yang ketiga, jika pemakjulan tidak berhasil, mereka sedang masuk pada operasi yang ketiga, Jokowi akan lengser di tahun 2004 dalam kacamata publik, memori publik, Jokowi is nothing dan Jokowi is nobody. Anda punya bukti bahwa mereka melakukan itu? Tentu kita memiliki sumber informasi dari berbagai sumber yang kita punya. Dan itu didorong oleh siapa? Kekuatan luar tidak ingin Indonesia ini maju. Bisa dibayangkan, siapa yang ingin Indonesia dari negara berkembang kemudian mengalami lompatan di negara maju. Mereka tidak ingin Indonesia tumbuh dan kuat secara ekonomi dan stabil secara politik. Itu kenapa Anda menyebut Roki Antek Asing? Yes. Ini tuduhan yang serius ya? Serius. Tapi siapa itu? Yang orang asing di luar itu siapa? Itu negara? Itu manusia? Saya sering menyebutnya Amerika dan juga sekutunya. Ini negara yang tidak ingin Indonesia kuat secara politik dan juga kuat secara ekonomi. Tapi Anda yakin dengan informasi itu? Yakin. Pak Benny, Anda ini kan juga memegang posisi penting di pemerintahan Anda dalam kepala BP2MI. Ini juga menjadi sorotan ke Anda. Ada yang mengatakan bahwa Pak Benny lebih baik mengurusi masalah migran daripada mengurusi masalah roki gerung. Bagaimana? Ya, kemarin Jumhur misalnya mengatakan lebih baik mengurusi mereka yang meninggal. Yang saya urusi yang meninggal 2200 itu adalah yang berangkat dulu di zaman Jumhur Hidayat. Kita punya buktinya. Orang menganggap ya justru apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk cari muka pada kekuasaan. Lalu kita sudah berkuasa. Saya punya jabatan yang justru dengan apa yang saya lakukan. Saya mempertaruhkan jabatan ini untuk satu saat saya dicopot. Sebelumnya kan ada rencana demo untuk mendorong penangkapan roki gerung. Tapi tidak jadi. Kenapa? Kita mendapatkan pertimbangan dari masyarakat-masyarakat sehingga kita tidak ingin atas himbawan dan juga pandangan-pandangan masyarakat terjadi sesuatu yang merugikan. Kota Jakarta, Ibu Kota, dan masyarakat sekitar. Sehingga kita tidak membatalkan tapi kita memundurkan setelah teringatan 7 Agustus. Jadi aksi itu akan tetap ada? Akan tetap dilakukan. Oke, yang disuarakan dalam aksi itu adalah? Yang disuarakan adalah tangkap roki gerung proses hukum. Anda tetap ingin roki gerung ditangkap? Iya. Tapi kalau misalnya untuk ditangkap kan harus ada dasar legal standingnya? Seperti saya katakan, kita serahkan ini pada proses hukum. Kami menyiapkan pengacara dan biarlah proses hukum yang akan mengunjungi. Sejauh ini komunikasi dengan pengacara, apa yang bisa menjerat roki gerung? Kami rahasiakan. Baik, karena kalau kita bicara soal penghinaan itu sudah harus presiden itu ditolak ke kuali bar es krim. Nah, saya juga jadi penasaran juga apa yang kemudian ingin dijerat pada roki gerung ini? Nah, sepandai-pandainya tupai melompat itu akan jatuh juga. Jadi roki ini sebetulnya tidak pintar. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sebebas-bebasnya, toh presiden dengan kesabarannya tidak akan melaporkan dia karena delikat dua. Roki lupa bahwa ada pasal-pasal lain. Apa itu? Ketika seseorang karena perbuatan dan tindakannya menimbulkan kegaduhan, keonaran tengah-tengah masyarakat, maka itu bisa menjerat roki gerung. Dan roki gerung terpeleset di situ. Oke, undang-undang 46. Kita lihat, apelakuntai kegaduhan telah menimbulkan gerakan yang sangat masif di daerah-daerah. Dan itu sudah disebut sebagai kegaduhan? Teman-teman daya Kalimantan telah bergerak juga menyampaikan sikap karena ketersinggungan atas IKN. Dan ini adalah sentimen negatif publik yang muncul secara spontan dan terjadi di seluruh tanah air. Dan tentu negara, penegah hukum akan melihat ini sebagai masalah yang serius. Jadi undang-undang 46 yang ingin Anda menjeratkan ya? Pada pengacara dan penegah hukum. Oke, baik. Artinya Anda menyatakan bahwa roki gerung telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat? Kita serahkan pada penegah hukum. Pak Benny Ramdhani, Ketua Umum Barikade 98. Terima kasih sudah berbagi pandangan ini. Lu sehat selalu, Pak Benny. Terima kasih banyak. Thank you. Kalau saudara roki gerung mencoba untuk membedakan fungsi dan personnya, itu hanya ada dalam kepala dia. Tetapi tidak ada dalam kepala masyarakat yang mendengarkan. Dan tidak ada dalam kepala siapapun. Ketua Umum Barikade 98. Terima kasih. Kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam iklim demokrasi menjadikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritiknya pada pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang tentu saja lebih baik. Tapi pantaskah kemudian menyampaikan satu pandangan terhadap pemerintah dengan kata-kata yang oleh masyarakat umum itu dianggap kasar? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir, ahli fisawat dari Universitas Pelita Harapan, Budi Ardiman. Pak Budi, terima kasih sudah bersama nih. Lu sehat selalu. Sama-sama. Pak Budi, kalau kita bicara soal konsep demokrasi. Bagaimana sebenarnya seorang filsuf itu melihat konsep demokrasi khususnya di pemerintahan seperti di negara kita ini? Demokrasi itu intinya adalah komunikasi. Oke. Dan komunikasi itu mempunyai banyak ragam dan banyak ranah. Ada sistem politik, misalnya trias politika. Itu adalah negara, negara hukum, birokrasi. Tapi juga ada civil society, yaitu kultur ada di sana, masyarakat ada di sana, ekonomi ada di sana. Nah bagaimana dua hal ini saling berkorelasi, bersinergi untuk membangun sebuah masyarakat demokratis dan negara demokratis. Dan kritik bisa dilakukan di situ? Kritik adalah bagian yang wajar dan bahkan didorong dalam berdemokrasi. Oke. Kalau kritik itu wajar dan bisa didorong dalam demokrasi. Ketika masyarakat atau orang melakukan kritik, seperti misalnya dilakukan oleh Rocky Gerung, bagaimana Anda melihat dengan kritik yang disampaikan dengan cara seperti itu misalnya? Rocky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar, dan ini bertentangan dengan rasionalitas. Banyak hal yang dibicarakan di dalam tradisi filsafat, khususnya logika dan teknik berargumentasi yang disebut sofismo. Oke. Nah, sofismo itu sebetulnya istilah kita yang lebih dikenal, demagogi. Demagogi. Demagogi itu dipakai untuk menarik perhatian publik gitu kan. Oke. Nah, salah satu alat untuk menarik perhatian publik itu adalah suatu kesesatan berpikir yang disebut argumentum ad hominem. Itu seperti apa itu misalnya? Saya tidak suka dengan seseorang dan saya berargumen dengan menyerang orang itu pribadinya. Yang dilakukan Rocky Gerung masuk dalam kategori itu? Dia melakukan argumentum ad hominem karena sasarannya adalah orangnya. Oke. Oke, meskipun dia mengatakan saya tidak menyerang Jokowi-nya. Pada frase perkataan kasar itu, itu diserang dua hal. Fungsi publik. Fungsi publik dan personnya. Jokowi dan presiden. Dan Jokowi sebagai presiden. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau saudara Rocky Gerung mencoba untuk membedakan fungsi dan personnya, itu hanya ada dalam kepala dia. Tetapi tidak ada dalam kepala masyarakat yang mendengarkan. Dan tidak ada dalam kepala siapapun. Karena dalam kenyataan, tidak ada presiden pada umumnya. Yang ada dalam presiden tertentu dan hari ini namanya Jokowi. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Jokowi, tapi saya mengatakan presiden, sudah ada kesalahan berpikir dari Rocky Gerung? Itu teknik untuk mengelak. Jadi Rocky Gerung sedang mengelak saja? Oh, itu biasa dipelajari dalam teknik demagogik. Oke. Tapi apa yang dilakukan Rocky Gerung itu sepenuhnya salah? Tidak. Kritik-kritik yang diberikannya tentu berguna untuk check and balance di dalam demokrasi. Tapi negatifnya dari yang terjadi itu apa? Itu negatifnya karena frase yang dipakai kasar. Dan saya dalam hal ini setuju ya. Dia adalah seorang yang sedikit banyak mau mengganggu kenyamanan kita dalam struktur kultural feodal di Indonesia. Dia mau menggoyang struktur feodal itu dengan suatu argumen-argumen yang sifatnya mendukung kestaraan. Oke. Ekstrim memang. Tetapi kestaraan itu sangat penting untuk demokrasi. Dalam demokrasi dibutuhkan kestaraan, satu. Kebebasan. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah respek. Kestaraan tanpa respek itu sama seperti kebebasan tanpa respek. Yaitu akan menghasilkan chaos. Pada hemat saya, respek tetap penting diarahkan pada dua hal. Fungsi publik. Bukan hanya presiden, tetapi semua petugas publik. Semua. Sebaliknya pelayan publik harus memberikan respek kepada kita sebagai kliennya. Kedua, respek juga diarahkan pada person di belakang fungsi itu. Kalau dipisahkan, sebetulnya kita tidak sedang respek. Melainkan sedang memanipulasi fungsi itu untuk kepentingan kita. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah menunjukkan kesetaraan tadi dan kebebasan tadi dalam demokrasi. Kalau dalam hal yang terakhir itu soal ujaran yang problematis, tidak. Tidak selayaknya dan tidak berguna mengatakan hal-hal itu. Tidak berguna ya? Itu adalah hal yang sia-sia. Kalau Anda lihat apakah hanya melanggar etis saja secara etik atau juga ada hukum yang dilanggar? Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu kasus etis. Tapi etiket, sopan santun, patakrama. Orang yang tidak sopan atau melanggar sopan santun belum tentu orang yang jahat secara moral. Dia memang melanggar sopan santun. Dia memang menjadi kontraproduktif dengan kritiknya. Tapi tidak berarti bahwa Rocky Gerung itu orang jahat secara moral. Itu adalah dua hal ya? Dua hal berbeda. Terakhir, Pak Budi, Anda secara pribadi menilai apakah Rocky Gerung pantas dipolisikan dengan statementnya? Beri waktulah kepada saudara Rocky Gerung untuk menyadari kesalahan dalam pemakaian kata-kata. Itu lebih produktif untuk mengubah seseorang daripada diberi kerangkeng hukum atau hukuman dan sebagainya. Tapi kalau yang bersangkutan hanya bisa sadar dengan hukum, ya bantulah mereka dia sadar dengan hukum juga. Pak Budi Yardiman, ahli filsafat dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Milu. Sehat selalu, Pak Budi. Ya, bersama-sama. Kritikan Rocky Gerung pada pemimpin negeri yang kontroversial dan berujung pelaporan bukan kali ini saja terjadi. Namun tak hanya Rocky, sejumlah warga negara juga kerap memberikan kritikan pedas pada pemerintah. Berikut ini kami rangkum untuk Anda. Itu hal terjelah. Saya kerja saja. Kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam peribadi. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak bikini nasib kita. Itu... Selepas menyentil Presiden Joko Widodo, Rocky Gerung mendapat kecaman. Tak main-main, aktivis politik kontroversial ini dilaporkan ke polisi lantaran kritik pedasnya diimbuhi kata-kata kasar. Tak hanya itu, muncul demonstrasi penolakan Rocky Gerung hingga desakan menjebloskan Rocky kebui. Ini bukan kali pertama Rocky Gerung melontarkan komentar nyeleneh yang berujung pro dan kontra. 2018, Rocky Gerung menyebut kitab suci adalah fiksi. Saat diklarifikasi, ia mengaku kalimat tersebut bukan untuk memistahkan agama. Kemudian Rocky Gerung diduga menghina Marga Lawli dalam cuitan akun Twitternya 2020 lalu. Imbasnya, Himpunan Masyarakat Nias hingga Menteri Hukum dan Hamya Sona Lauli melaporkan Rocky ke polisi. Lalu Rocky Gerung juga sempat menyinggung Presiden tak paham Pancasila. Rocky diancam dipidanakan terkait pernyataannya. Saya sebagai terlapor yang dilaporkan oleh Kabupaten Jambi atas video-video saya yang mengkritik Pempa Jambi dan Wali Kota Jambi, Sarif Asia. Tak hanya Rocky Gerung, sejumlah pihak juga pernah lontarkan kritik kontroversial ke pemerintah. Mei 2023, siswi SMP di Jambi dilaporkan pemerintah Kota Jambi ke polisi lantaran kritiknya dianggap mencemarkan nama baik Wali Kota Jambi, Sarif Asia. Dalam video unggahannya, siswi ini mengaku kesal dan ingin mencari keadilan lantaran sumur dan rumah neneknya rusak akibat angkutan berat. Laporan polisi dicabut karena siswi SMP tersebut meminta maaf. April 2023, tiktoker Bima Yudo Saputro mengunggah komentar pedas soal situasi jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Meski akhirnya pemerintah daerah Lampung turun dan memperbaiki, namun kata kasar yang diucapkan Bima sempat berujung laporan polisi. Belakangan Bima dikecam ketika mengomentari mobil yang dikendarai Presiden Joko Widodo saat peninjauan jalanan pasca di asfal Pemda setempat. Ada juga aktivis gurur Jumhur Hidayat yang mengomentari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja lewat cuitannya di media sosial 2020. Jumhur difonis 10 bulan penjara karena terbukti menyebarkan berita hoaks. Kritik tentu diperlukan demi kemajuan bangsa. Tapi bagaimana adabnya agar tak berujung penjara? Kritikan itu kan terbuka. Oleh karena itu baik, tapi dengan catatan. Satu, dengan bahasa yang enak. Dengan literasi yang enak. Dengan bahasa yang santun. Kalau kita lihat yang dihancamkan pasal 14 itu kan menimbulkan keonaran. Makanya dari kritikan itu jangan sampai berpotensi berita bohong. Ini loh, ini kan akhirnya kan berita bohong apa yang disampaikan tadi. Karena mungkin bukan berdasarkan pada kajian atau informasi data yang akurat berpotensi menjadi berita bohong. Berita bohong yang menimbulkan keonaran. Demokrasi menjamin kebebasan setiap warga negara bersuara, memberi kritik mengingatkan mereka yang berkuasa. Namun, ada nilai dan batasan yang harus dijaga, demi keberlangsungan hidup bangsa yang bermartabat. Dalam demokrasi, kritik adalah keniscayaan. Menjaga agar pemimpin tetap berada di jalur kebenaran. Namun, mengeluarkan pendapat haruslah secara seksama. Jangan sampai mencederai norma dan etika. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Kuspa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!